Sementara itu pemirsa dari Majenai, kecelakaan juga terjadi di jalur lintas barat Sulawesi. Sebuah minibus bertabrakan dengan truk pengangkut pasir. Meski tidak ada korban jiwa, minibus mengalami rusak di bagian samping depan. Sementara mobil truk dan belakangnya terlepas. Kejadian ini sempat membuat macet arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Sebuah minibus terlibat tabrakan dengan truk pengangkut pasir di jalur lintas barat Sulawesi. Tepatnya di desa Soreang, kecamatan Banggai Majenai, Sulawesi Barat, Jumat Sore. Akibat kecelakaan ini minibus sering sek bagian depan sementara truk ban belakangnya terlepas. Kecelakaan terjadi diduga minibus yang dikemudikan rahim melaju kencang dari arah Mamuju menuju Majenai. Sehingga sopir tidak bisa menguasai kendaraannya. Minibus akhirnya menabrak truk pengangkut pasir yang melaju dari arah yang berlawanan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir minibus dan sopir truk mengalami luka-luka. Petugas dari satuan lalu lintas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara truk yang menghalangi arus lalu lintas langsung dievakuasi ke pinggir jalan. Sopir truk yang terlibat tabrakan dimintai keterangannya oleh petugas. Di mobil warna merah, yaitu atas nama rahim, itu dari arah Mamuju, mau ke Majenai. Sedangkan mobil truk ini atas nama Supandi, itu dari arah Majenai mau ambil timbungan di daerah Soryang. Sehingga masing-masing melaju dengan kencang, sehingga dia tidak bisa mengendalikan semua dia punya kendaraan, terjadi tabrakan. Bagaimana kejadian apa? Ada korban jiwa itu? Alhamdulillah, hanya ada korban tapi hanya luka ringan. Kecelakaan menyebabkan arus lalu lintas dari kedua arah sempat macet. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani umut laka lantas Polres Majenai. Dari Majenai, Abu Muhtar, AI News, melaporkan.